Jadikan pukulan backhand yang kita miliki menjadi andalan pada saat kita bermain bulu tangkis atau bahkan kita bisa mencuri poin dari pukulan backhand ini bukan menjadi titik lemah dari teknik dasar pukulan yang kita miliki nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa mendapatkan pukulan backhand dengan akurasi yang bagus akurasi yang tepat pastinya baik dan benar nih sampai belakang nah ada tiga hal yang harus diperhatikan pertama cara pegang raket atau grip kedua posisi tubuh pada saat memukul shuttlecock ketiga timing sebelum memukul shuttlecock pukulan backhand pukulan backhand sendiri terbagi menjadi empat macam yang pertama pukulan backhand lob atau backhand clear tuh kedua backhand smash bam ketiga backhand chop keempat backhand placing nah kita coba jelaskan satu persatu pertama cara pegang raket atau grip nah buat teman-teman cara pegang raket tidak boleh salah kalau salah aku bisa pastikan akurasi pukulan backhand clear nya tidak bakalan sempurna penempatan bolanya tidak bakalan sempurna maka dari itu teknik dasar pegang raket nya harus kita perbaiki dari awal latihan posisi raket miring diikuti dengan gagang raket nah untuk atau cara pegang raket menggunakan pegangan forehand berjabat tangan shake hand grip tapi catatannya harus menggunakan jempol bagian dalam untuk kekuatan dan penekanan ketika memukul shuttlecock nah ini ketika tekanan kekuatannya berada di jempol bagian dalam oke teman-teman bisa lihat menggunakan jempol bagian dalam pada saat memukul shuttlecock nah ini cara menurut yang aku pakai ketika di dalam lapangan bang ada juga yang cara pegang raketnya seperti ini bisa melakukan backhand bang pegangan raketku seperti ini menggunakan punggung gagang raket bisa aku lakukan bang aku pegang raketnya menggunakan pegangan backhand bisa aku lakukan nah dari empat cara atau empat metode cara pegang raket ini di video selanjutnya aku akan coba mempraktekan menganalisis dari empat pegangan raket ini mana yang akurasi dan penepatan bolanya bisa bagus dan tepat jatuh bolanya ke area belakang lapangan tapi ini backhand lob atau backhand clear jadi video selanjutnya aku akan coba mana akurasinya yang lebih bagus oke pertama tadi cara pegang raketnya nih harus pastikan benar ya menggunakan jempol bagian dalam oke kita masuk cara yang kedua posisi badan pada saat memukul shuttlecock baik pastikan pada saat shuttlecock datang dari atas dan tujuannya pasti ke bagian lapangan sebelah kiri oke posisi mata tangan dan kaki harus mengikuti datangnya jalannya shuttlecock untuk bisa nantinya kita pukul dengan akurasi yang tepat dan jatuh di belakang lapangan lawan jadi pada saat shuttlecock datang datang kita ikuti mata tangan dan kaki mengikuti mengikuti arah shuttlecock ayo swing swing dan selanjutnya pada saat shuttlecock datang posisikan raket tidak boleh di bawah kita sudah ikuti tapi posisi raket di bawah aku pastikan tidak bakalan bagus akurasinya jadi tangan juga naik ke atas berada di atas diikuti mata dan kaki ikuti dulu bolanya setelah itu kita ayon oke kita shadow dulu ikuti dulu bolanya yes oke kita coba pakai shuttlecock oke bismillah oke datang bola ikuti gas backhand cross ikuti gas oke ikuti mata tangan oke siap datang bola tangan naik nah kalau bolanya dekat kalau bolanya jauh ikuti gas nah posisi tubuh juga menentukan keberhasilan kita melakukan mukulan backhand lob atau backhand clear jadi menentukan keberhasilan posisinya harus benar cara yang ketiga timing memukul shuttlecock nah teman-teman boleh gunakan shuttlecock lebih dari satu untuk melatih timing pukulan jadi semakin sering kita latih maka akurasi pukulannya bisa bagus kalau tidak bisa sendiri boleh ajak temannya untuk latihan pukulan backhand clear atau backhand lob oke kita coba ini terus cukup seperti itu naik tangannya terus terus oke lagi bola enak terus kita tinggal mengarahkan mau lurus atau silang oke datang naik tangan terus lurus siap lagi tangan cross balik lagi wah enak terus oke oke datangin deketin iya nah kalau bolanya jauh kita harus datangin lebih cepat agar bolanya tidak di bawah seperti ini ah tidak bakalan bisa akurasinya bagus jadi waktu bola datang kita datangin gimana gampang bukan untuk bisa melakukan pukulan backhand clear yang baik dan benar dengan akurasi yang tepat bisa jatuh di area belakang lapangan lawan pastinya dari 3 cara yang tadi aku jelaskan pertama cara pegang raket atau grip yang kedua posisi badan pada saat memukul shuttlecock ketiga timing pukulan untuk memukul shuttlecock harus betul betul benar sebelum kita langsung praktek di lapangan nah buat teman-teman yang masih ada kendala masalah yuk boleh tulis di komentar nanti kita cari solusinya terima kasih buat video kali ini stop sampai disini aku akan buat video selanjutnya tutorial 4 pegangan yang akurasinya mana sih yang lebih bagus antara digenggam pegangan raket di punggung raket pegangan backhand atau menggunakan jempol bagian dalam terima kasih buat teman-teman saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.